Hai wow guys dari sekian lamanya kita nggak kembang kita nggak nge-vlog guys jadi sekarang kita akan mereview mod lokomotif B50 di Minecraft shader RTX jadi guys ya kemarin itu tiga hari saya nggak nge-vlog karena HP saya ada di service lagi di service jadi sekarang HP gue udah baik ikan Oh jadi kita akan langsung review mod saja dan ini mod ini tidak private ya ini share ya jadi linknya itu ada deskripsi passwordnya ada di video itu terus video ini sampai habis jangan ketinggalan passwordnya sosial mulai yang kembali ngomong-ngomong subscribe silahkan subscribe saja gratis atau beriakan subscribe-subscribe gratis so kita akan langsung ke videonya di wordnya di wordnya kita bisa mempunyai lokomotif B50 04 kita review bagian depannya dulu di sini ada kohenernya detail banget dan sini ada bagian depan dan ada plat nomornya juga ini sangat bagus sekali guys setelah itu untuk ini Oh my God ya ini sangat bagus sekali setelah itu untuk bagian ini bolongin dulu nah ini bolongin nah itu guys ini sangat bagus ya silindernya itu ya sama apa yang namanya pistonnya jadi lihat ini sangat bagus sekali itu ada batang penggeraknya setelah itu untuk kabinnya itu seperti ini dan untuk seperti ini Oh my God kacanya bulat ya jadi untuk ini kacanya bulat untuk interior kabinnya seperti ini nah mana-mana nah ini dia seperti ini ya jadi ini menggunakan kabin DSM DSM empatapan ya eh DSM 55 ya soalnya waktu saya ke Taman Mini itu tidak naik ke kabinnya dan eh Taman Mini maksudnya apa nah skin jadi semua skin ini saya potret di Taman Mini fotonya sebagai berikut berikut adalah fotonya ini ya begitu adalah foto waktu saya ke Taman Mini dan ini sekarang sudah jadi skin ya setelah itu ini ini sangat bagus sekali dan Yap kita lihat dulu ada tendernya juga tenten nanti aja kita reviewnya kita review bagian atas dulu untuk bagian atas ini ada ini nih kalau mau isi air dia itu biasa lewat sini ya setelah itu ini cerobong asap untuk mengeluarkan asap guys jadi kita lihat dulu untuk ini sangat bagus sekali dan tadi maaf ada kursakan teknis ya setelah itu untuk lokomotif B 504 dia itu seperti ini ya untuk bagian tendernya dia seperti ini ya Oh my God guys ya Oke jadi di belakangnya itu ada anugnya alias ada itu kotak pasir terlalu jika kereta api tiap ada kotak pasir dia tidak bisa ngerem ya karena kotak pasir bisa membantu pengereman setelah itu seperti di CC201 setelah itu untuk bagian atas ya cuma ada tiang-tiang kayak gini doang setelah Oh my God ini tiang-tiang detail juga untuk isiannya atau barangnya itu dia menggunakan batu bara ya bukan kayu jati dan untuk kayu jati itu ya lumayan susah untuk bikin skinnya setelah ini semua saya potret sendiri ya setelah itu untuk bagian Kohenger itu nya sama juga ya untuk kohenger tendernya nah ini adalah tender X lokomotif B52 ya jadi ya maksudnya apa B52 nah jadi ini itu saya hanya sempat potret lokomotif B52 jadi tidak memotret lokomotif B23 kan B23 digandingkan dengan tender B50 jadi ya itu tidak sempat tidak sempat dipotret ke B23 karena waktu itu saya lagi ada urusan setelah itu ya saya modif aja B52 ya jadi asal murni skinnya dari saya sendiri ya itu sih yang penting kalau menurut saya tahu untuk boginya untuk boginya itu kita lihat dulu Oh my God sangat bagus sekali guys kita lurus Oh ini kayaknya nggak bisa masuk gitu ya karena ini kenapa ini enggak tahu ya Oke guys siap nah mantap-mantap setelah itu Oh my God ini dia boginya ya jadi untuk boginya itu agak keluar-keluar dikit dan agak ngepas ya setelah itu Oh ini masih ada kayak O itu ya kayak bentuk O itu yang belum kekrup dan tuh kayak ada nama ya kita coba berbesar bagi spyglass itu ada tulisannya kalau kalian baca-baca aja sendiri lagunya nggak kebaca buruk begini bisa dibaca nggak ya Oke jadi ini sangat bagus sekali dan untuk passwordnya sebagai berikut berikut adalah passwordnya nah guys jadi ini sangat bagus banget dan disini juga saya lupa untuk uji coba dia atau tes langsir ya seperti biasa kita tes langsirannya dulu ya menggunakan main card oke saya tadi jatuh ya ini agak gimana-mana ya tuh tadi lokonya jangan bilang jatuh sini jangan bilang nggak mungkin oke jadi ya kita kejar aja kesana mungkin udah pergi ya itu dia dia mundur lagi guys dia mundur lagi yang penting dia mulus kalau kalian matanya jernih kalian bisa lihat animasi pistonnya ya jadi pistonnya itu itu garak gonok-gonok gitu ya gerak kayak tototot kayak gitu lokoa pada unumnya jadi ya mungkin sampai isteri itu berjumpa kita jangan lupa like share dan subscribe papai hai 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 hai… hai hai